Halo teman-teman Manas Studio Di segmen kali ini kita akan Ngobrol tentang printer Jadi kali ini saya ada printer Dan ada kerusakan Ketika dia ngeprint itu Dia kertasnya itu gak narik total Jadi kita cek dulu ya Kita tes dulu gimana permasalahannya ya Ini kita coba tes print Kalau pengen tes print seperti ini Kita tinggal tekan aja Tombol resume agak lama Sampai lampunya itu Gak pergi dua kali Dia nanti akan tes print Untuk IP2770 ya Kita coba lihat Hasilnya seperti apa Nah Pada bagian kertas ini Dia gak mau menarik Jadi kayak seakan-akan Rollnya itu narik Tapi gak total semua Jadi kayaknya rollnya ini narik Tapi total gak semua Jadi kita akan coba benai Printer ini ya Kita matikan dulu Nah pada bagian ini Dia gak narik disini Di bagian sini dia gak narik kertas Jadi kita cek nanti Di dalamnya seperti apa Mungkin ada Ada kertas atau ada Barang yang nyangkut Jadi nanti kita bongkar Total ini Printer ini ya Nah sekarang kita akan Bongkar printernya ya Jadi kita bongkar Kita lihat di dalamnya itu Ada Ada sesuatu benda Apakah ya Ini kita bongkar ya Total Jadi kita lihat Biasanya itu Di dalam sini itu Ada Semacam barang Atau benda itu ya Yang menutupi Jalannya kertas Ini ada penguncian Kita buka kuncinya Disini juga ada penguncian Ada penguncian Nah ini ternyata Disini ini Kayak ada 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 barang ya Ini Untuk warnanya O-ring Seperti ini Kelihatan banget Dari sini Jadi dia kertasnya Mengganjar ini Kayaknya Nah Ternyata Kasus Kenapa Kertasnya itu Tidak mau Narik Ada karet gelangnya Ya Ini Gak tahu Siapa yang Masang Karena ini Jadi Kertasnya Gak mau Menarik Kita cek lagi Apa Ada lagi Kayaknya Cuma itu Aja Jadi Kita langsung Pasang aja Karena tadi Problemnya Sudah Terselesaikan Sebelum Pasang Kakutnya Kita bersihkan dulu Ya Biar Tintanya Tidak Melubur Kemana-mana Ini Untuk jarak selang Ini Kalian harus Tata ya Biar Nggak Nyangkut Di kertas Nanti Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Kalau ada Iklan Tidak Boleh Di Skip Ya Sebelum Kita Baut Lagi Kita Tes Print Aja Dulu Biar Nanti Nggak Bukan Lagi Kalau Ada Ke Lewat Dan Akhirnya Printer Berjalan Normal Jadi Kasusnya Kali ini Berarti Pada Pada Tempat Kertas Disini Ada Barang Tadi Karet Seperti ini Karet Ini Masuk Kesini Lalu Dia Akan Membatasi Jalannya Kertas Otomatis Kertas Tidak Akan Masuk Jadi Buat Tips Buat Teman Teman Yang Punya Printer Yang Sama Seperti ini Teman Teman Tidak Tidak Dipakai Biar Tidak Kemasukan Barang Atau Benda Oke Gitu Saja Terima Kasih Sudah Menonton Video Kali Ini Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Jangan Lupa Aktifkan Lonceng Dan Jika Ada Iklannya Kalian Tidak Boleh Sekitar Terima Kasih